Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Faisal Rizdianter dari IAI yang salah tiga Pada kesempatan kali ini Saya mencoba untuk Menyampaikan Atau menunjukkan Cara yang mudah untuk Scan similarity Dengan turnitin Ya, ini ada artikel Kita lihat ini Double blind review, jadi nama penulisnya Tidak disebutkan Kita kopas Judulnya aja Kemudian kita masuk ke turnitin Jadi ini sudah login S dengan username password Nah, betulan saya memakai Akun student, bukan akun Instruktur Yang dimana semua itu Di scan, kalau ada cover Daftar isi, abstract Quotation, daftar pustaka Semua di scan Seharusnya bisa di exclude Tapi tidak apa-apa Ini lumayan Saya coba salah satu Kelasnya Ini ada PC1 Ini saya klik Kelasnya Ini bisa ngecek Sampai 25 file Setiap hari Nah, ini file yang sebelumnya Sampai 79% Sampai merah ini Maksimal adalah 30% Oke, saya klik submit Saya klik submit Nah, tadi yang sudah saya kopas Judulnya ada di sini Penulisnya Cukup nama yang ada saja Tidak masalah Yang penting scan-nya Kemudian Saya ambil artikel ini Yang tadi Tentang metafora Nah, ini ada kata uploading Ini di klik Nah, nanti ada confirm Jadi, please wait You will be asked to confirm To complete the process Kita tunggu dulu Ini tergantung koneksi juga Ya Nah, ini kan sudah Judulnya apa Jumlah hurufnya Kata Berapa halaman 16 halaman Ya Kita klik confirm Ya Kita klik confirm Nah Kita klik confirm Kemudian Akan muncul tampilan yang Di halaman tadi Yang menunjukkan persen-persen Kita klik return to assignment list Ya Kalau ada biru-biru ini Diklik Nah, ini kita menunggu Ya Nah, kita menunggu Kita klik seperti ini Ditunggu saja Ya Karena prosesnya bisa Beberapa menit Ya Ini saya off-kan dulu Nanti lanjut lagi setelah Beberapa menit Oke, kita lanjut lagi Hasil pengecekan turnitin Ada yang sampai 79% Warnanya merah Ini maksimal check similarity Itu kalau akun student Itu 30% Maksimal ya Kalau yang instruktur Yang asli Betul-betul bisa excluding Abstract Quotation Kemudian List of reference Atau daftar pustaka Cover Daftar isi Dan sebagainya Itu mestinya Di bawah 20% Jadi kalau jurnal-jurnal ilmiah Apalagi jurnal internasional Itu mestinya Hanya 5% 7% Jadi di bawah 11% Ya Oke Ini untuk jurnal Jadi bagus 11% Nah, kita klik saja Ya Kita klik saja Kita tunggu hasilnya Loadingnya kadang agak lama Ya Kita tunggu berapa detik Ya Nah, ini muncul tadi judulnya Seharusnya penulisnya bukan saya Tapi Ya Nah, ini ada Hitungan 11% Ngambilnya dari mana saja Ya Jadi 1% dari EPDFPUB Dari script Ya Nah, ini kita bisa klik juga Sumbernya itu Ngambilnya dari mana Nah, ini ada warna-warnanya Ya Ada warna-warnanya Nah, kemudian Pada bagian akhir Nanti akan ada Prosentase tadi Ya Jadi Masing-masing diberi warna Ya Masing-masing diberi warna Sesuai similarity Yang diambil dari internet Oke Ini tidak muncul Kalau yang di sini Ya Nah, tapi kita bisa download ya Kita download Coba Kita download Ini Current view ini Kita download Nah, kita tunggu Sambil kita lihat Ini ada warna-warna ini Berarti ada similarity-nya Ya Ini lumayan 11% Ya Jadi Ini kita Unduh Ya Kita unduh Oke Kita lihat hasilnya Nah Nah, ini sudah muncul Ya Ya Muncul di Drive-C Ini Primary sources-nya Ambil dari mana Original report-nya 11% Internet sources 9% Publication 8% 7% 7% 7% 8% Ya Jadi ini Untuk pengelola jurnal Sangat penting Seberapa Similarity-nya Bagi Penulis Juga penting Jadi Self-help Sebelum Sebelum Dikirimkan Itu Dicek Ya Nah, ini Nah, seperti ini Harus diparafrase Ya Oke, demikian Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi